Intro Terima kasih untuk sobat semua yang sudah mengklik video ini Semoga bermanfaat, rezekinya berimpa ruah dan yang pasti sukses selalu untuk anda Sobatani semua, siapa yang tidak mengenal barang yang satu ini? Ya, garam Barang yang satu ini selalu ada dimanapun kita berada, khususnya di dapur Karena garam menyertai hampir pada semua jenis masakan Pertanyaannya, ada hubungan apa garam dengan tanaman? Kita akan coba membahasnya, karena itu saksikan terus sampai selesai Agar informasi yang didapat utuh dan semoga membawa manfaat bagi kita semua Sobatani semua, pernahkah kita mendengar ada yang memberikan garam dapur pada tanaman kesayangannya? Sama seperti ada yang memberikan micin atau saksa pada tanaman kesayangannya Katanya, tanaman akan tambah subur jika diberikan garam Pertanyaannya, benarkah? Sobatani semua, garam adalah kumpulan senyawa kimia dengan komponen utamanya natrium klorida atau NACL Proses pembuatan garam di Indonesia pada umumnya dengan cara menguapkan air laut dengan menggunakan sinar matahari Atau dengan sumber panas lainnya Tetapi ada juga yang diperoleh melalui penambangan dari tanah di bekas daerah lautan Garam digunakan untuk berbagai macam tujuan Yang paling utama adalah untuk membumbui makanan Tetapi garam juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan Karena bakteri sulit tumbuh di lingkungan yang kaya akan garam Tetapi ada juga yang menggunakan garam untuk diberikan ke tanaman mereka Pertanyaannya, apakah garam memang bisa diberikan ke tanaman? Dari berbagai sumber yang ada Ternyata memang garam dapat memberikan manfaat positif atau menguntungkan terhadap tanaman yang kita tanam Tetapi garam juga dapat memberikan dampak negatif atau efek samping yang bahkan merugikan tanaman sayangan kita Pada konten kali ini kita akan membahas dampak positif dan negatif Pemberian garam terhadap tanaman Serta dosis dan cara pemberian garam pada tanaman kita Pupuk dari garam ini memiliki beberapa manfaat Di antaranya Membantu penetralan tanah asam dan alkalis Yang kedua bisa digunakan untuk membunuh bakteri dan jamur yang membawa penyakit untuk tanaman Supaya tidak mudah sakit Atau memiliki daya tahan yang jauh lebih tinggi Membantu menyuburkan tanah secara alami Tanpa bahan kimia yang memiliki potensi untuk merusak tanah Membantu ataupun membuat kemampuan mikroorganisme Supaya menghasilkan unsur hara esensial secara terus menerus dan dapat bertahan lama Tidak mudah terhanyut oleh air hujan Bisa juga memperkuat daya tahan tubuh-tumbuhan Karena mengandung senyawa ionik Bisa memperkuat batang dan akar tanaman Bahkan tanaman dapat menjadi jauh lebih subur Dan memiliki daun yang hijau Sehat dan lebat Bisa juga untuk mencegah bunga rontok sebelum waktunya Bisa membuat buah menjadi lebih manis Ada beberapa kasus Kawan-kawan yang memberikan garam Agar tujuannya buah tanaman tersebut jauh lebih manis Kemudian dapat mengobati penyakit busuk pada buah dan daun Di tanaman sayur mayur dan buah Wow, luar biasa Banyak manfaat yang bisa diberikan garam pada tanaman Sepertinya garam memang bisa digunakan untuk tanaman kita Tapi Di balik manfaat yang dapat diberikan Kita juga harus memperhatikan efek samping Ataupun kerugian yang bisa ditimbulkan pada tanaman kita Jika kita tidak melakukan sesuai dengan anjuran Ataupun sesuai dengan dosis yang ditetapkan Bahaya atau efek samping yang ditimbulkan diantaranya Jika kita melakukan pemakaian garam ini Untuk tanaman harus tepat Sehingga tidak menimbulkan bahaya Ada beberapa efek samping bisa ditimbulkannya Misalnya tanaman menjadi cepat layu Jika terlalu banyak memberiga Maka tanaman akan lebih cepat layu Pertanyaannya mengapa? Hal ini karena kandungan garam yang terlalu tinggi Membuat tanaman lebih sulit mengambil mineral atau air Sehingga ketika banyak garam yang tergantung di dalam tanah Maka tanaman tersebut justru akan menderita Kasian kan? Dan tanaman menderita Kemudian nutrisi di dalam tanah menjadi tidak seimbang Selain membuat tanaman cepat layu Garam yang terlalu banyak juga akan menyebabkan Keseimbangan nutrisi pada tanah Menjadi tidak terpenuhi Alih-alih memperbaiki tanaman Terlalu banyak memberi garam Justru membuat tanaman Atau membuat tanah menjadi rusak Dan tanaman tak bisa berkembang dengan baik Ada juga efek sampingnya bisa menyebabkan Ujung buah menjadi busuk Atau ujung bunga itu membusuk Pembusukan ujung bunga adalah kekurangan kalsium pada buah Atau juga bisa disebabkan oleh kekurangan magnesium Ada beberapa kasus Kawan-kawan yang memberikan garam Tetapi justru daunnya terbakar Ini pemberian dengan cara menyemprotkan Menyemprotkan garam yang diencarkan pada daun tanaman Ada kemungkinan memang bisa membakar daun Karena itulah Kita harus benar-benar memperhatikan Takaran yang baik untuk tanaman kita Bagaimana cara mengaplikasikannya Sehingga garam dapur dapat berfungsi Sebagai pupuk tanaman Bukan justru sebagai pembunuh tanaman Sobatan ini semua Cara menggunakan garam dapur Yang berada di dapur rumah kita ini Sangat-sangat sederhana Langkah pertama Kita persiapkan garam Yang akan kita pergunakan Kalau kita ingin mengumpuk tanaman-tanaman di dalam polimek Yang jumlahnya sedikit Maka kita menggunakan dosis Satu liter air Dan 10 gram garam 10 gram garam ini kita asumsikan dengan 1 sendok teh Karena Kalau ditimbang 1 sendok teh itu dikisaran 10 gram Beratnya Kemudian Kita tuangkan satu liter air tadi Kedalam ember Kemudian garam ini kita aduk Sampai larut Di dalam wadah tersebut Pemberian pada tanaman Bisa kita lakukan dengan Dikocorkan Larutan kita buat ini Bisa kita gunakan Untuk 10 tanaman kita Artinya Satu liter tadi Kita bagi Kedalam 10 tanaman Untuk pembuatan Ataupun untuk membuat larutan yang lebih banyak Kita dapat menggunakan Satu kilogram garam Dilarutkan ke dalam Lima liter air Sehingga nantinya dia akan menjadi Larutan pekat Kemudian Jika kita ingin menggunakan larutan ini Kita harus mengencirkannya kembali Sebanyak 50 mili Larutan tersebut Kedalam Satu liter air Kita aduk hingga merata Baru kemudian kita Berikan kepada tanaman kita Yang perlu kita ingat Usahakan air Untuk melarutkan garam ini Kita gunakan air sumur Atau air yang bersih Tidak disarankan Menggunakan air Lideng atau pal Karena ditakutkan Mengandung obat-obatan Untuk tanaman-tanaman besar Atau tanaman-tanaman buah Yang kita tanam Di dalam plan terbaik Kita dapat menggunakan 6 gram per pohon Atau berarti Satu sendok teh yang kita gunakan Pada satu liter air tadi Kita berikan kepada Dua tanaman Pemberian Dapat kita lakukan Satu sampai dengan Dua minggu sekali Sesuai dengan kebutuhan Dan yang pasti Selalu kita ingat Harus tetap diberikan Pupuk yang lain Sobatan ini semua Demikianlah Semoga konten ini Bermanfaat dan berguna Bagi kita Tak ada gading yang tak retak Tak ada kalimat terucap Yang tak memiliki salah Mohon maaf Atas segala kekurangan Berjumpa kembali Pada konten berikutnya Wassalam Salam Tani Terima kasih Terima kasih